kita ada TV sanyo yang jika dinyalakan lama sekali startnya dan terkadang TV ini juga startnya tidak lama tapi disini sudah menunjukkan gejala yang sudah tidak normal coba saya colokkan disitu indikatornya menyala tapi jika kita lihat indikator disini terlihat berkedip-kedip jadi menunjukkan ada gejala tegangan yang tidak normal oke TV langsung kita cek share makasih sudah menunjukkan like dan share ya channel ini TV nya disini sudah saya bongkar inilah penampakan dalamnya saya akan persiapkan dulu selamat menikmati oke saya langsung saja mengukur tegangan-tegangan yang ada seperti biasa prop hitam ke ground tabung skala pada pole DC dan TV akan saya colok nyalakan lagi disitu bisa dilihat indikator ini berkedip-kedip tidak rata itu bisa dilihat indikatornya seperti berkedip-kedip oke saya akan ukur dulu tegangan B plus disini B plus disini di bawah 100 sekitar 95 97 dan saya akan ukur tegangan di vertikal dan saya akan ukur tegangan di vertikal langsung menuju ke kaki IC vertikal di ventikatornya ke kaki IC vertikal di situ tegangannya kecil mungkin karena vertikalnya dari playback jadi playback disini belum berfungsi terkait tegangan B plus tadi di bawah 100 dan TV ini terkadang menyala tidak lama menyalanya saya akan ukur dulu di bagian power supply tegangan disini di ilko besar pada bagian power supply sekitar 300 ya disitu normal coba saya ukur lagi saya cari-cari dulu ini saya mengukur di bagian primer di bagian primernya jadi kalau mengukur di bagian primernya groundnya jangan ditabung kita letakkan di ground ilko besar jadi disitu TV masih berkedip-kedip indikatornya oke bisa dilihat cara multi tester itu bergetar pada skala 50V DC sekitar 5V dan disini seharusnya sekitar 18V bisa dilihat jarum multi testernya seperti bergetar kan coba kita lebih perjelas lagi jadi disini saya mengira bahwa tegangan masalahnya ada masih di dalam jalur power supply saya akan langsung cek lagi tapi saya akan pasang dulu resistor pada ilko ini karena biasanya di ilko besar ini menyimpan muatan agar tidak kesetrum pasangkan resistor di atas 50 kg di bawah sampai 80 kg 2 Watt jadi dengan resistor ini kita bisa nanti akan membuang sendiri muatan yang ada di ilko ini dan setelah pekerjaan kita selesai jangan lupa dicabut lagi resistornya oke apa yang rusak coba saya cek terutama pada ilko disini ada 2 buah ilko yang kecil-kecil ini saya akan cabut dulu yang ini saya akan cabut dulu kita lihat ilko ini nilainya 22 mikro 22 mikro 35 volt saya akan cek pakai multitester yang ada untuk mengecek kapasitor berapa nilainya 19 mikro sebenarnya sebenarnya ini masih termasuk normal tapi akan saya coba untuk menggantinya dengan ilko 22 mikro yang lain ini kayaknya sudah ilko yang sudah pernah dipakai terkadang terkadang power supply tidak normal itu dikarenakan ilko saya akan coba dulu disitu terlihat 23 mikro dan akan saya pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke coba kita colokin lagi setelah saya ganti ilko bisa dilihat indikatornya tidak lagi berkedip dan tipinya setar kita lihat tampilan ke depan tuh resternya sudah menyala berarti tipi ini sudah tidak lagi lama setarnya oke coba saya colok antena disini sudah terlihat gambarnya oke itu saja dari saya sekian selamat menikmati